Bertanya kepada saya, mau diapakan ajaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Sudara sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi yang melahirkan banyak teroris. Mulai dari Abu Bakar, Ba'asir, dan cabang-cabangnya itu. Latarulah disebut, dihukum kerana berandang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren, nanti jadi presiden. Suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita. Cara memandang Islam beda dengan kita. Cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu, kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus bagaimana? Panji Gumelangnya itu, saudara, Panji Gumelangnya itu yang kita tindak secara hukum. Bukan pesantrennya. Pesantren, nanti kita bina. Karena secara resmi, pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu. Alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus. Tapi yang dibalik itu, yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah, Yang dari pemerintah. Itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama. Itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang. Pengumpulan uang secara, diduga secara ilegal. Menurut saksi-saksi dan pelakunya. Yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Azaitun dengan Raden Panji Gumelang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan dua hari yang lalu. Karena durgaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan. Dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak mele, SHM. 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumelang, anak dan istrinya. Kita telisek ini dulu. Ini jangan-jangan pencucian uang. Dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya. Tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang. Dana bos. Masuk ke rekening itu. Mula-mula masuk ke institusi. Lalu berpindah ke orang. Tanpa pertanggung jawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII. Masuk uang ke situ. Nah itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga. Tanahnya itu 1300 hektar. Sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat. yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah dalam tindak pidana seperti ini kita coba. Yang dilaporkan oleh masyarakat. Tentang penistaan atau penodaan agama. Ya. Biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri. Untuk menentukan itu. Nah saudara. Kembali. Jadi sesudah Indonesia merdeka. Kaum muslimin itu terpinggirkan. Terima kasih telah menonton.